Pak, boleh tanya langsung. Ada studi terakhir nggak tentang lutung Jawa ini? Karena saya browsing kayaknya nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Mungkin kalau isilah di antara kita orang perimata, suka bilang kalau monyetnya kurang seksi, fundingnya sedikit gitu loh, Pak. Jadi yang terakhir, Bapak sempat informasinya nggak ada ya, dalam 4 tahun ini atau COVID-19 terakhir ya. Ini makanya saya sudah ngobrol juga dengan senior yang terlibat, pernah terlibat, senior di UNAS dan juga di IPB, memang mereka bilang itu sangat prihatin. Cuma pemerintah Bekasi yang harus menentukannya dan KSDA di sana, kalau mereka rata-rata sih bilang udah translokasi, Ron, katanya. Translokasi itu berarti pemindahan. Pemindahan kelompok itu, saya bukan orang yang setuju untuk translokasi karena akan membutuhi biaya yang besar. Kemudian sebelumnya harus dilakukan habitat. Suitability juga, kesedihan pakan. Nah, apakah ada habitat yang sama atau mirip dengan di Muara Gembong? Itu saya keberatannya. Nah, kata mereka ya kalau tidak ya harus engage dengan lembaga yang mau terus-menerus dimonitoring, dipantau gitu setiap 6 bulan, lalu dilaporkan pada KSDA. Sehingga tren populasinya itu menurun atau tambah bisa terpantau. Karena KSDA ini, Pak, Ibu, kalau spesiesnya tidak seksi, ya perhatian mereka juga. Walaupun IUCN di dunia sana sudah teriak-teriak, ya tetap aja kecil gitu loh. Karena hanya habiskan waktu, habiskan uang jalannya tidak besar, karena cuma di Muara Gembong, beda dengan kalau mereka ke Kalimantan atau kemana. Dan ya kelihatannya persoalannya banyak. Dengan benturan dengan masyarakat, penangkap ikan, udang, dan yang punya tambak di sana akan besar. Jadi kalau istilahnya kalau bisa lari dari persoalan itu ya lari mereka. Walaupun dalam tupuksi mereka itu tetap harus perhatikan. Saya pernah tanya pada KSDA, mereka bilang ada kok laporannya, Bu, berkala tiap tahun. Tapi saya lihat di arsipnya tidak ada gitu. Di website-nya tidak ada gitu. Jadi ya terima kasih banyak dengan Fortuga yang sudah mau punya perhatian. Cuma ya, funding Pak, kalau saya boleh jujur, itu kalau sudah ada funding yang tetap entah dari CSR-nya perusahaan atau dari filantropis, dari situ kita juga bisa bikin strategi. Karena ya perlu membayar untuk baik orang yang untuk survei, kemudian monitoring, dan lain-lain. Nah untuk pekerjaan konservasi itu ternyata mahal. Pekerjaan konservasi itu tidak murah, Bapak-Ibu. Itu saja saya. Sebenarnya gini ya, kayak lutung tadi kan, orang-orang tadi bilang dia nggak setuju kalau dipindahkan. Tapi kalau dia menyelamatkan keturunan mereka, contohnya gini lah, kayak badak bisa beranak juga di Eropa gitu. Panda bisa beranak juga di negara lain. Kalau itu bisa membuat dia jadi berkembang biak, kenapa tidak gitu? Jangan langsung kata tidak, setuju gitu. Kalau menurut saya kan kita menyelamatkan mahluk itu supaya tetap ada. Kalau memang memungkinkan, saya kan kemarin baru pulang dari Bali, itu lihat apa namanya itu, di sepanjang jalan tol itu, apa namanya itu, mangrove-nya itu luar biasa itu. Tumbuhnya bagus sekali gitu. Nah saya yakin dari lain ada yang seperti itu gitu. Jadi kenapa tidak dicoba untuk memungkinkan seperti itu. Kalau sudah banyak, balikin lagi ke situ. Karena kita mesti lihat kebutuhannya dia dulu. Kalau mau dipindahkan, saya akan untuk itu udah the last effort ya, Pak. The last effort ya. Bapak Ibu nanti akan kesengata kan, akan lihat nanti di KPC, bagaimana juga parahnya itu. Kalau melihat satwa yang seperti Korangutan ataupun Lutung, pengen pindahin, tapi prosedurnya, Bu, yang sangat susah. Karena prosedurnya dan juga pertanyaan berikutnya, mau dipindahkan kemana? Saya belum bermain dengan Lutung ya, terlalu banyak, Pak. Tapi kalau untuk orangutan, itu mesti disurvey lagi tempatnya kemana. Jangan sampai mengganggu orangutan yang ada di tempat itu. Dan karena orangutan itu istilahnya seksi, mata dunia ke kita. Kalau balik lagi ke Lutung, Lutung di mangrove itu, Lutung itu memang luas dari hutan rovis dataran rendah, sampai mangrove itu ada. Nah, jangan sampai salah pilih. Salah pilih habitatnya, karena dia nanti penyesuaiannya lagi, akan bisa membuat, ya satu-satu berguguran. Jadi kalau memang akhirnya the last effort, memang mau menyelamatkan kelompok yang ada di situ, ya Bapak Ibu harus mengusah, ya sebaiknya mengusahakan, ada dana untuk mensurvey habitat di sepanjang pantai yang muara gemong itu, akan dipindahkan kemana, lalu nanti prosedurnya. Kalau soal prosedur pemindahan, itu harus dibiu satu-satu. Kecuali kalau seperti ini, ya kalau monyet yang kepanjang dulu, memang, memang. Monyet yang kepanjang dulu saya pengalaman di Pulau Tingjil, itu kita ambil dari Lampung. Nah, orang badui itu, saya nggak tahu bagaimana mereka IPB menyebrangkan orang badui itu ke Lampung, itu mereka cuma di waktu senja, agak senja matahari sudah turun ya, mereka cuma pukul-pukul gendang dan mengucapkan aji-aji seperti apa, nah monyet-monyetnya itu berjatuhan sendiri, di atas nest yang sudah kami siapkan. Iya, di atas jaring itu. Bisa, Bu. Jadi saya juga nggak tahu apa itu di luar yang boleh naik kendaraan. Jadi berjatuhan satu persatu. Berjatuhan bukan berjatuhan mati ya, Bu. Tahun ini kita beruntung, kita udah men-establish namanya Indonesian IUCN. Karena sakit kepala dengar IUCN internasional yang kantornya di Jenewa, lalu lembaga-lembaga yang nyantol dengan IUCN, itu kritik kita banyak mengat. Terutama dengan orang-orang, mereka sangat tribut. Jadi kita bilang, oke, kita bisa kok ngurus satwa-satwa primata di dunia ini. Jadi tahun ini kita sudah punya IUCN Indonesia. Nanti akan saya bawa isu ini ke meeting berikutnya, supaya ada perhatian, Pak. Karena paling tidak IUCN Indonesia ini akan lebih punya gigi daripada lembaga-lembaga yang lain, dan dia harus netral. Jadi dia tidak berpihak pada siapapun. Nanti kalau sudah bisa ada titik terang, ada strategi kecil yang bisa dibawa, nanti saya akan bawa kepada Bapak Ibu di Fortuga, minta tolong, karena saya tidak tahu apa safe Mugo itu masih ada atau tidak. Nah, sekarang kepercayaan donor itu pada lembaga lokal, apalagi kalau isinya cuma misalnya, ya isinya random, bukan akademisi, bukan saya bilang akademisi lebih bagus ya, kami juga banyak kesalahan. Cuma kepercayaan trust itu, Pak, yang perlu. Jadi kalau mungkin Fortuga, karena Bapak Ibu ini sudah settle, sudah berumur, jadi mungkin ada keseganan dari KSDA, donor juga akan melihat. Karena saya pikir saya cuma untuk urusan perimata saja, Pak.